Nah teman-teman balik lagi ya di channel FGR Gaming Space nih teman-teman Disini gue lagi pake JB3 Plus nih teman-teman kalian bisa lihat ya Dan disini gue lagi pake Lieferi Tunggal Jaya dengan julukannya nih Dengan julukannya itu Kids Panda ya Wah ini bener-bener keren abis ini mobil Sebenernya sih kalau gak salah gue udah pake beberapa kali mobil ini Dan menurut gue ya Ini menurut gue nih mobil bener-bener luar biasa teman-teman Mungkin yang udah pake atau mungkin yang belum pake bisa langsung dicobain aja mobilnya Ini pokoknya keren sih Lieferi baru dan ini armada baru dari Tunggal Jaya juga teman-teman Ya jadi kita bakalan suruh-suruhin sore ini bareng Tunggal Jaya Kids Panda ini ya Jadi mau tau gak nih gimana kesulanya kita langsung lanjut aja ke videonya Nah teman-teman sekarang kita udah masuk lagi nih teman-teman di dalam gamenya ya Ini gue lagi pake JB3 Plus SHD Inno RK8 lagi nih Dan disini gue lagi pake Lieferi Tunggal Jaya Kids Panda nih Ini salah satu armada terbaru dari Tunggal Jaya juga ya sebenernya ya Ya gak sih? Mungkin yang tau nih atau pernah yang lihat atau mungkin yang pernah naik ya Atau mungkin yang pernah pake bisa komen di bawah teman-teman Ini bener-bener keren abis Ya sebenernya sih untuk masalah mode apalagi Lieferi Linknya udah gue taruh di deskripsi ya Jadi nanti kalian bisa cek aja di bawah teman-teman Di deskripsi video ini langsung dicek aja Dan ya daripada kelamaan dan kebanyakan ngomong Mending kita langsung bawa jalan aja mobilnya Woyah ini gue berangkat dari kota Solo ya Dari terminal Solo kita keluarin dulu pelan-pelan dulu Oke awas nyangkut Enggak Nah Mantap Oke kita ngeblongin aja teman-teman Nah ini traffic gak ada sama sekali teman-teman Di jalannya gak ada traffic sama sekali loh Pas banget lampu kuning Kita bablas lagi teman-teman Nah ini ada mobil Sugeng Rahayu Nah ini ada kayak Apa sih rel kereta ya Ini kayak ada rel kereta teman-teman Hati-hati pelan-pelan dulu Nih liat nih liat nih Tuh Wuh goyangannya kan Goyangannya enak banget teman-teman Beneran deh Wuh pas banget Pas banget loh Pas banget baru lewat Langsung ada kereta teman-teman Ini kita belok ke kiri Ambil agak kanan dulu sedikit Baru banting kiri ya Hati-hati yuk Nyangkut gak Untung gak nyangkut teman-teman Nah Nih kita langsung lanjutin dulu aja teman-teman Jalannya ya Wuh enak banget Mobilnya beneran deh Makanya gue sampe beberapa kali Pake Mobil ini ya Di beberapa video gue ya Karena bener-bener enak gitu loh teman-teman Dari pengeremannya Dari Mesinnya Kecepatannya tuh bener-bener enak ya Apalagi suspensinya tuh empuk Abis teman-teman Wuh hampir Hampir naik trotoar Oh iya ini hujannya udah berhenti ya Gue masih nyaloin wiper aja Oke kita ngebut dulu Dan ini gak ada traffic sama sekali Sebelah kanan juga gak ada Baru ada di depan tuh ada kayak Satu motor ya kayaknya Wuh asik banget Ada ibu-ibu kita ambil sebelah kiri aja ya Ini mulai rame juga traffic ya teman-teman Lampu Aduh lampu merah Ah yaudahlah Yaudahlah mau gak maulah Mau gak mau kita terobos teman-teman Oke kita belok kiri dulu Nah Oh iya ini gue juga lagi pake Son engine Hino RK8 Ada jet suose gitu Dan ini ada turbo nya juga ya Tadi mungkin kedengeran lah gitu loh Nah teman-teman Sekarang kita udah masuk di Kota Sukoharjo nya Ini teman-teman Ini bener-bener Sepi ya Waduh gue sampe bingung juga Ini mau ngomong apa teman-teman Nah ini ada Lampu merah Jadi mau gak mau Kita tunggu dulu ya Waduh Apes banget nih teman-teman Oke Ini lampunya udah hijau Tapi depannya belum jalan Awas yuk Wah baru kira yang dikelasonin aja Baru pada jalan tuh Oke Ini ada tulisannya Selamat datang di kota Sukoharjo Makmur Jadi kita langsung bablas aja teman-teman Dan disini gue seperti biasa ya Gue gak narik Gue cuma jalan-jalan Ya maklum aja gitu loh Duit gue Dikit banget tuh Kalian bisa lihat tuh Dibawah Cuma 7 ribu teman-teman Parah Oke ini pas buat kebagian icu Kita langsung bablas Aduh lampu merah Gue gak berhatiin teman-teman Mau gak mau kita bablas aja teman-teman ya Waduh kacau nih Ah ini gak ada crash Tapi malah lampu merah Gue terobos terus teman-teman Ah terobos lagi Biarin kita luruskan Gak belok ya Kalau belok mungkin harus nunggu dulu Nah kalau ini harus nunggu nih Oke kita tungguin dulu Sampai lampunya hijau dulu Dan mungkin agak sedikit Lama ya Jadi yaudahlah Dan lumayan agak pegel juga Nah ini lampunya udah hijau teman-teman Jadi kita langsung bablas lagi Uh baru ada satu traffic di depan Terus sebelah kiri Ini mobil apa ini teman-teman Mobil apa ini Wah gak kebaca Eh malah nabrak Waduh 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 Gara-gara merhatiin Di sebelah kiri jadi nabrak Nah teman-teman sekarang kita udah masuk Di kota Wonogiri nya nih teman-teman Dan Ya ini kita bakalan lewatin jembatan gitu Mungkin yang asli orang Wonogiri nih Bisa komen aja di bawah Ini nama jembatannya apa Yang tau ya Soalnya gue pribadi pun Udah beberapa kali lewat sini Gue gak pernah tau Nama jembatannya apa teman-teman Oke ini ada ibu-ibu Bentar Gue dari dalam aja Soalnya gak keliatan ya bagian depannya Uh hampir Yeh kan Malah nabrak coba Wah kacau dah Yaudah lah kita langsung berbelas aja teman-teman Uh pada ngambil ke kanan begitu sih mobilnya gak Uh tuh angkutnya liat tuh Uh dia liat tuh Asik wah tuh Ihi goyang-yang-yangani gitu tuh Enak banget loh Wah kacau nih Emang bener-bener Nah ini nih Gue sampe di daerah giri Kerida Apa? Kerida bakti Apa-apa itu? Iya gak sih? Gue gak Gak begitu ngapalin banget Soalnya gue jarang banget teman-teman Kalau misalkan ke Wonogiri gitu ya Ini kita ambil kiri aja Kita lewat jalur kayak pedesaan gitu ya Ini lampu merah Kita tungguin dulu Oh udah kuning Biarin lah kita bablas aja ya Uh pas banget lampu hijau Kita bablasin lagi aja teman-teman Nah ini Kita langsung diikutin aja jalannya Nanti bakalan ketemu terminalnya ya Uh enak banget Ada ibu-ibu kelaksanin dulu dikit Biar dia agak minggir Overtake Ada truck Oke Mepet Ada mobil Ah gak dapet Yaudah lah Mau gak mau kita balik lagi ya Orang gak dapet begitu Wah naiknya agak berat juga Ini nanjaknya Tapi tetep enteng ya Ketimbang mobil trailer yang kemarin gue pake Itu bener-bener gak kuat Nih gue gak tau sih Kalau misalkan nanjak di jalan yang tadi Uh ada mobil polisi Gue gak tau ya dinajakan yang kayak tadi Itu bakalan Bisa naik atau enggak Trailernya teman-teman Hati-hati yuk Uh ada truck Wait 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 Untung gak Nabrak ya Overtake lagi dari kanan Trucknya satu Mantap Langsung ngebut aja teman-teman Balik lagi di belakang Di belakang bis apa nih Medan Jaya Oke Ngintip dulu Wah kosong Kalau kosong begini Enaknya itu langsung di Overtake Ada motor Kasih diem dulu Biar minggir Sepion kiri Jauh Langsung masuk ke kiri lagi Hati-hati yuk Balik ke kanan lagi Ada mobil polisi Nah Mantap Nih jalannya mulai naik lagi nih Nah ini kalau udah mulai naik begini Biasanya udah deket teman-teman Banting kiri Oke Emang kalau supir profesional tuh Begini ya Langsung ambil kanan lagi Mantap Uh kok terlalu ke kanan Ini untung nih teman-teman Dari tadi gak ada crash sama sekali ya Semoga aja sih Jangan sampai ada crash lah Eh udah ada ya tadi ya Nabrak ya gak sih Kayaknya udah nabrak tadi ya Uh Hampir nabrak Oke Kita langsung ambil kanan dulu Sepion kiri jauh Sepion kanan juga kosong Ini kalau gue lagi main begini tuh Biasanya meratiin spion tuh Sebentar-sebentar ya Jadi spion kanan kiri tuh Gue liatin terus teman-teman Takutnya nyangkut Wih Waduh tuh ibu-ibu kacau tuh Nah nih terminalnya Di sebelah kanan Teman-teman Cuman kita gak bisa masuk lewat situ ya Soalnya itu kan tadi pintu keluar Jadi kita masukin harus lewat pintu depannya Teman-teman Nah ini nih Ini Kita pelan-pelan dulu ya Ini kita bakalan masuk lewat pintu sini aja Teman-teman Bentar gue gak keliatan Oke Kita banting setir aja langsung yuk Nah Masuk kan Langsung lurus Kita parkir di belakang aja Seperti biasa ya Oke belok kiri Nah ikutin aja GPS mapnya Kita parkirnya di Mana teman-teman Oh di bagian belakang aja deh Wuh Banting dulu Wuh Set Ini parah banget ini supirnya nih Mentang-mentang udah deket Bawanya ugal-ugalan ya Nah kita parkir di sebelah sini aja teman-teman Oke Nah teman-teman Jadi gitu aja ya Video gue sore ini Teman-teman Disini gue lagi pake JB3 Plus SHD Inno RK8 Dan disini gue juga lagi pake Liberi Tunggal Jaya Kids Panda ya Ini salah satu armada terbaru Dari Tunggal Jaya juga nih teman-teman Mungkin dari kalian udah banyak yang tau Dan udah banyak juga yang Pake mobil ini Ya Ya gimana ya gitu Soalnya kan gue juga disini Cuman jalan-jalan aja ya Yang penting Kalian suka Atau mungkin gak suka Ya Langsung pencet aja tombol like-nya deh Biar ketawa nih Yang suka siapa Yang gak suka siapa Teman-teman ya Jadi sama satu lagi nih Gue juga mau ngingetin ya Buat yang baru banget gabung di channel ini Langsung pencet aja Tombol subscribe-nya nih Jangan lupa juga teman-teman Buat aktifin loncengnya teman-teman ya Jangan lupa like, share, and comment juga Kalau kalian suka sama video ini Terima kasih banyak sebelumnya Buat yang udah nonton dari awal sampai akhir Tetap stay tune channel ini Sampai jumpa di video berikutnya